Halo, kembali lagi di Youtube channel Torik Hafiz. Di video kali ini, gue mau ngasih tau kepada kalian, gue pake skincare apa atau perawatan kulit apa. Yang pertama, gue suka Korea, tapi gue jarang banget menggunakan skincare dari Korea. Karena kenapa? Di kulit gue nggak cocok. Ada beberapa produk yang cocok, ada juga yang nggak. Jadi, aduh, bisa milih-milih. Kayak misalkan produk, gue nggak bisa nyebutin. Takutnya nanti kena ini, apa namanya. Pokoknya nggak boleh. Kena sponsor, jadi nggak boleh. Jadi, gue nggak bisa nyebutin juga. Terus, misalkan ada yang nanya. Terus, gue pake perawatan skincare apa? Perawatan kulit apa? Gue pake perawatan kulit atau skincare itu dari negara seberangnya, yaitu Jepang. Kalau Jepang masih bisa masuk kulitnya, jadi enak gitu lah ibaratnya. Tapi, kalau pake skincare Korea, ada yang masuk, ada yang nggak. Jadi, harus milih-milih. Kayak misalkan produk, ini nggak sponsoran ya. Misalkan kayak Natu Republic, gue masuk. Innisfree, gue masuk. Tapi, kalau kayak produk-produk yang lain, yang kayak dari jeju atau yang semacamnya gitu deh, di kulit gue kurang masuk. Jadi, itu beruntusan kayak jerawat gitu. Oke. Jadi, itulah skincare gue, kalau kalian pengen tahu. Tapi, gue nggak bisa giniin produknya. Gue takut kena hak gitu ya. Nanti ada tuntutan segala macem. Nanti minta segala macem deh. Pokoknya ribet. Jadi, gue nggak bisa ngasih tahu secara detail. Pokoknya itu. Jadi, gue tuh lebih cocok dan lebih sering menggunakan skincare dari Jepang, ketimbang Korea. Tapi, Korea juga jarang sih. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, klik videonya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga ada di bawah. Jangan lupa, tekan tombol subscribe di tengah lingkaran. Oh iya, jangan lupa lagi untuk tekan tombol like, dan beri komentar, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih.